Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mana pun berado Kita ketemu lagi di channel kampung kita Kita sekarang berada di Jembatan Batu Ampasirah Jalan Baru Meruai Alahan Panjang Ini setelah Jumat ini Sekarang jam Akhir jam 2 siang Hari ini tanggal 9 Februari 2024 Jadi kita rencana mau lihat Bagaimana keadaan jalan Di tanjakan Di gandum ini sana Dan kayaknya Cuaca kurang bersahabat Walaupun tadi pagi agak cerah Tapi sekarang udah mulai agak Kayaknya akan hujan lebat di sana Ini udah mulai grimis Jadi mungkin bagi di sana yang mau berpercualang Harap di berhati-hati aja Ekstra hati-hati aja kalau datang sini sana Ini kondisi di Jembatan Batu Ampasirah Dan setelah ini kita akan nanjak Coba ke Menjelang resa-resa itu Kita akan coba dulu sana Kita pakai motor Scoopy ini Oke sana kita coba dulu Kita nanjak Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita bisa sampai di resa-resa 1 Tapi kita lihat dulu bagaimana perkembangannya Karena kita khawatirkan ini karena agak Ini agak gelap juga sana Ini kemungkinan akan hujan lebat nanti Karena kalau hujan lebat di sini agak sangat berisiko sekali Karena memang ada beberapa titik lonsor yang ada di jalan baru ini sana Salah satunya itu ada dua atau tiga titik lonsor yang ada di tanjakan bugi gandum dan di pijak bugi gandum Kemudian selebihnya di arah Benuang dan perbatasan dengan sari bayang sana Jadi kalau memang kalau terjadi hujan lebat ini sangat-sangat berisiko sekali Di bagian sana yang datang kemari harap berhati-hati saja Dan ini baru ditanjakan Kayu duo Eh ditanjakan Ditanjakan bugi gandum sana Yang tidak susah juga kita nanya Tapi yang di sini aman Tapi kalau yang di arah Puncak bugi gandumnya Kita agak khawatir Karena memang tadi malam hujan lebat Jadi kemungkinan agak licin sana Kita akan lihat dulu bagaimana kondisi dan keadaannya sekarang Kita coba dulu Ini seneranya Ayo Apakah ada tambahan Lonsor atau bagaimana Ini ditanjakan bugi gandum sana Ini sudah mulai Jadi kita khawatirnya di sini Tidaknya bisa dilewati dengan kendaraan Ini kayaknya masih lontor juga Ini beberapa hari yang lalu Ada motor naik tadi pak Ada yang naik tadi Ada ya Tidaknya kondisi gandum Terima kasih telah menonton. 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 dari arah besi selatan jual ikan ke arah ini kata beliau tadi Alhamdulillah bisa lewat namun harus terhati-hati tidak licin sih Alhamdulillah emang jalan ini telah dimanfaatkan oleh banyak pedagang dari besi selatan maupun dari arah alahan panjang karena memang memangkas waktu memangkas jarak dan juga memangkas biaya karena kalau lewat padang ke arah alahan panjang itu cukup jauh dari arah Pahinan sementara dari sini kalau diambil rute ini jadi lebih dekat paling sekitar 1 jam dari arah pasar baru sampai ke alahan panjang sementara kalau dari Pahinan ke arah alahan panjang lewat rute padang itu bisa makan waktu sekitar 4 jam jadi jauh lebih irit Alhamdulillah tadi ini kita lihat kita lihat sana bisa lewat dan kayaknya ada juga beberapa orang yang dipuncak sekarang di di kayu duo dan di tempe kadeh sutan tan mudoh oke disana bagi yang berbetulang selamat bertulang tetap hati-hati tadi kita udah ketemu dengan pedagang yang tadi lewat pagi ke arah alahan panjang bawa barang dagangan ikan jadi udah bisa lewat dan ambil lancar namun harus ekstra hati-hati karena memang medan yang ditempu memang seperti ini disana oke disana sekian dulu video kita terima kasih sampai jumpa di video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh